Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Alhamdulillahi khakuhamdi Wasyukrulillahi khakuhsukri lah khawla Wala kuwata illa billahi al-alil adzim Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala Wasyadu anna muhammadan amfuhu wa rasuluhu la nabi abadah Ola allahu ta'ala di kitabihi al-kari Ola nabiyuh sallallahu alihi wa sallam La yatrukunna sasay amin amri dinihim Di islahi duniahum Illa fatakallah ma'u adhormin Hadirin anak-anak Jamaah sekalian rahmatullahi wabarakatuh Kali ini Ustadz mau menyampaikan Tanda-tanda bahayanya orang Yang meninggalkan agama Syukul alhamdulillah Hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan Mudah-mudahan Kesehatan yang Allah berikan kita bisa Untuk menunaikan dengan sebaik Salawat setasalam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Anak-anak Hadirin yang berbahagia Kalau kita mengabaikan Agama Kalau kita sudah meninggalkan Pengetahuan agama Maka kita akan terperosok Yang luar biasa Bahayanya Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Mengingatkan kepada kita Dalam salah satu hadisnya Yang diriwayatkan oleh Ahmad Siapa yang mengabaikan urusan agama Dan lebih mementingkan urusan dunia Maka tunggulah saatnya kehancuran Agar senantiasa kita tidak hancur Tidak rusak Maka kita harus Memperdalam Mengetahui tentang agama Begitu banyak agama Pelajaran yang harus kita ketahui Banyak macamnya Termasuk kita mempelajari Sholat Kita mempelajari zakat Mempelajari puasa Haji dan sebagainya Itu bagian daripada kita Mengetahui agama Islam Kalau manusia sudah tidak lagi Suka memperdalam Pelajaran agama Maka lambat laun manusia tadi Akan mudah sekali Diombang-ambingkan oleh keadaan Oleh karena itu Kita harus menetapi Harus meyakini Bahwa agama ini penting buat kita Bagaimana caranya kita Agar kita kuat dalam Memahami Memperdalami agama Maka fondasi yang harus kita miliki adalah Agama Maka tidak heran Kalian disekolahkan oleh orang tua kalian Di sekolah agama termasuk SD Muhammadiyah ini Dalam rangka untuk Memperdalam Agar tahu bagaimana Islam sebenarnya Yang kita ambil Kalau kita tahu Insya Allah Tidak akan mudah Diombang-ambingkan oleh keadaan Anak-anakku sekalian Begitu pentingnya agama Maka kita semuanya harus Selalu berupaya dan berusaha Agar kita senantiasa Untuk mempersiapkan diri Caranya mempersiapkan diri Maka bekal ilmu yang harus kita miliki Dengan ilmu Maka insya Allah Pengetahuan agama kita Akan bisa kita dapatkan Demikian Yang bisa sampaikan Ustaz Sultan Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya Khususnya Ustaz Sultan pribadi dan kita semuanya Adhanallah wa'iyakum ajma'in Ilai taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax